Tadi kalau tidak salah kedua terkait ojek online. Ojek online termasuk yang kami himbau untuk dibayarkan karena masuk dalam walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tidak tentu. Mohon maaf, waktu tertentu PKWT. Jadi ikut dalam coverage SETHR ini. Dan kami sudah jalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, para ojek online atau khususnya platform digital. Pekerja dengan bekerja menggunakan platform digital termasuk kurir-kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya sebagaimana tercakup dalam SETHR ini. Kemudian yang ketiga, sanksi ya kalau tidak salah. Ini SETHR kan baru saja keluar ya pada hari ini untuk KR 2024. Kita akan masifkan informasinya selain melalui bantuan rekan-rekan media. Kami juga melalui mediator-mediator hubungan industrial di seluruh Indonesia. Para pengawas tenaga kerjaan, para kepala-kepala dinas tenaga kerjaan. Mulai tadi pagi sudah kami himbau untuk melakukan pembinaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.